maaf sebenarnya kalian siapa tanyaku pada seorang pria yang sedang menyetir juga pada seorang wanita yang ada di sampingnya mereka juga sama sepertiku kepala mereka dibalut perban hanya wanita yang di sampingnya lengannya yang sedikit luka mereka menoleh ke arahku dengan wajah heran kah kamu beneran gak ingat siapa kamu tanya wanita berkulit putih berambut sebawah bahu dicet berwarna merah ke kuning-kuningan mbak mas saya beneran gak ingat siapa saya lalu mbak dan mas siapa tanya aku ingin segera tahu karena aku katanya baru saja kecelakaan bersama mereka dan aku amnesia sama sekali aku tak kenal siapa diriku ini sejak keluar dari rumah sakit mereka berdua tak banyak bicara Hai bahkan namaku pun belum mereka kasih tahu saat mendengar jawabanku wanita itu nampak komat kami bicara pada si pria yang dua-duanya belum ku ketahui namanya aneh kepalaku masih pusing ehm kamu ingat nama kamu siapa tanya si pria yang ada di samping wanita itu dia sesekali menolehku dari kaca sepion karena ia sedang menyedir saat berusaha mengingat kepalaku pusing sekali apa aku benar-benar beramnesia ya Tuhan siapa aku sama sekali saya gak tahu tentang giri saya ngomong-ngomong kalian ini siapa apa kalian keluarga saya selidiku lagi masih dalam keadaan pening mereka berdua saling menoleh sebentar kamu tahu arah jalan ini tanya si pria yang menyetir dan dia belum jawab apa yang aku tanyakan apa mereka rekanku apa mereka saudaraku saya gak ingat mas mbak memangnya ini dimana aku kembali bertanya dan mereka berdua nampak heran dengan jawabanku tapi mereka nampak saling menyemai senyuman Oh ya tadi suster bilang saya kecelakaan pas saya naik mobil memang saya punya mobil tanyaku penasaran dengan apa yang suster jelaskan tadi padaku suster bilang aku kecelakaan mobil bahkan aku menabrak seseorang Oh emm Iya kamu kecelakaan bersama kami kita tadi pagi mau pergi keluar kota sayangnya kita kecelakaan jawab si pria itu Hah jadi jadi kalian siapa saya aku benar-benar menyelidik tentang siapa saya jati diri ini sebenarnya kalau aku kecelakaan bersama mereka mereka keluarga ku teman-temanku kamu itu kamu asisten rumah tangga kami wanita yang belum ku ketahui namanya itu angkat bicara dan ia beritahu identitasku jadi aku asisten rumah tangga asisten rumah tangga mereka jadi saya hanya asisten rumah tangga Mas dan Mbak selidiku benar-benar buram tentang masa lalu diri ini aku tak tahu kenapa amnesia menimpahku mereka saling menoleh dan si pria yang menyetir sempat menatap heran wanita di sampingnya iya kamu asisten rumah tangga kami emm maksudnya asisten rumah tangga Mas Andri dan saya pacarnya Mas Andri apa kamu sama sekali tak ingat kata wanita di samping pria yang kini sudah ku ketahui namanya Andri dan saya Maya saya pacar Andri dan kami sebentar lagi akan tunangan oh ya tadi kita kecelakaan itu karena akan keluar kota kita akan buat foto prewedding tapi sayangnya kita kecelakaan ya kan sayang Pak Andri mengangguk tapi anggukannya sungkan sekali nampak ikhlas ga ikhlas apalagi dia juga acap kali memperhatikanku dari kaca sepion Oh jadi wanita di depanku namanya Maya tuh kan Mas dia ga inget apa-apa kata Mbak Maya bisik-bisik oh ya lalu aku panggil mereka waktu dulu dengan sebutan apa Mbak Mas jadi nama saya siapa dan saya dulu panggil Mbak sama Mas apa aku kembali bicara dengan penutanda tanya Kak kamu nama kamu Ina ya nama kamu Ina kamu asli orang Jawa kamu asli orang Jawa tapi kamu sudah kerja sama Mas Andri selama lima tahun kamu seorang janda dan Kak punya anak apa kamu ga ingat jelas Bu Maya lantas membuat pikiran ini makin pusing aku janda apa saya janda iya kamu Ina kamu seorang janda kamu kerja di rumah Mas Andri udah lima tahun ya sejak kamu menjanda jelas Bu Maya lagi dan penjelasan Bu Maya masih asing di otaku dan yang aku heran kalau aku asisten kenapa baju yang ku kenakan nampak mewah dan mahal Oh ya Bu kalau saya asisten kok baju saya gini ya ini kan kayaknya bagus dan mahal lebih cocok dipakai oleh seorang wanita kaya di luar sana saat aku berkata seperti itu mereka berdua nampak saling diam dan saling menatap aneh Bu Pak gimana aku terus menyelidik apa mereka tak sedang membohongiku em a anu tadi itu baju kamu sobek-sobek pas pingsan suster gantiin baju kamu pakai baju saya begitu aja Oh ya kamu panggil kami itu dengan sebutan nyonya dan tuan ya bukan Bapak sama ibu Bu Maya mengomentari kekeliruanku Oh begitu baik Bu eh maksud saya baik nyonya tuan jawabku pelan dan ternyata aku hanyalah asisten rumah tangga Alhamdulillah setidaknya aku sudah tahu siapa diri ini jadi Pak Andri itu majikanku dan Bu Maya calon istrinya ya mereka lumayan serasi kini kami saling diam karena aku tak bicara lagi ku perhatikan wajah ini di kaca sepion aku tak menyangka wajahku seayu ini dan aku keturunan Jawa aku seorang pembantu kulitku juga mulus bersih dan seperti wanita yang tak absen perawatan apa iya mereka tidak membohongiku bahasa Jawa kok aku bisa gak inget bahasa aku ya lo kat bicara ku juga biasa gak ada jawa-jawanya apa orang amnesia bisa lupa bahasa juga loh tapi aku aku kok kayak mahir banget berbahasa Inggris bahkan stiker di mobil bertuliskan bahasa asing itu pun aku mengerti aku memang asisten rumah tangga yang lumayan jenius apa dulu aku sekolah tinggi sampai SMA mungkin nah inah ini rumah Mas Andri kamu selama ini kerja di sini dan kamu semua rumah yang bersihin ini ya meskipun di dalam ada asisten rumah tangga lagi kata Bu Maya pas kami sampai di depan rumah Pak Andri up Tuan Andri rumahnya amat megah sekali desainnya juga keren lebih modern tapi aku amat tak asing dengan rancangan rumah ini ah memang aku kan sudah kerja selama lima tahun di sini Inah kok kamu bengong Bu Maya mengagetkan eh enggak nyonya ini rumah bagus sekali saya sampai pangling jawabku amat kaget tapi rasanya tak sekaget atau seaneh rasa seorang asisten apa karena dilubuk hati ini mengebu-ngebu ingin menjadi orang kaya ah tak mungkin eh enggak Bu eh nyonya kalau gitu saya masuk duluan saya mau ganti baju ujarku sambil permisi Pak Andri masih terus menatapku dengan bingung kenapa ya Eh tunggu kamu diem dulu saya dulu yang masuk entar kalau saya udah panggil kamu kamu baru boleh masuk ngerti katanya nya Maya dengan nada lumayan tinggi di akhir sayang kamu tunggu dulu di sini aku masuk dulu kamu jagain Inah takutnya ia kesasar kata nyonya Maya sambil melenggang masuk dia katanya hanya pacar tapi lagaknya seperti nyonya besar di rumah ini saja up Inah apa yang kamu pikirkan jelaslah mereka kan pasti orang-orang berada biasa seperti itu pas nyonya Maya masuk emm Inah Kak kamu beneran saya nggak ingat apapun atau kamu lagi bercanda kata Tuan Andri angkat bicara dia masih saja heran dengan tingkahku dia juga mengikat kalimat dengan gagap aneh dia akan majikan memangnya kenapa Tuan saya memangnya gimana saya juga gak ngerti yang jelas saya akan asisten Tuan jadi maksud Tuan gimana selidiku apa ada sesuatu ya Tuan apa kami pernah ada hubungan seperti di cerita-cerita saya pembantu dengan majikan ya Tuhan apa aku wanita semacam itu tidak tidak aku janda jadi sebelumnya aku ini gimana Hai Inah ayo masuk Bu Maya tiba-tiba mengagetkan dan langsung menyuruh aku masuk kamu jangan dekat-dekat dengan Mas Andri kamu itu cuma pembantu Bu Maya nampak sini saja padaku sejak tadi apa memang aku asisten yang buruk ah rasanya tidak Iya nyonya saya masuk jawabku sambil menunduk aku tahu diri aku hanya seorang asisten rumah tangga tapi yang masih aneh kok kulitku kayak mulus sekali bukan seperti asisten rumah tangga kebanyakan telapak tanganku juga halus nggak ada kapalan atau sejilisnya nyonya Maya bilang aku yang kerjakan semua pekerjaan rumah tapi kok bisa telapak tanganku mulus seperti ini nah Inah kenalin ini Mbok Moon Mbok ini sama seperti kamu asisten dan kamu dibawa ke sini olehnya kata nyonya Maya memperkenalkan aku pada Mbok Moon wanita parubaya yang usianya yang mungkin sudah 58 tahunan Mbok sapaku Mbok nampak tersenyum kaku dia juga tak berani menatapku dia seperti canggung dengan kedatanganku nah Mbok bawa dia ke kamarnya jelasin lagi semua pekerjaannya jangan sampai ada yang salah Mbok ngerti kan tatapan nyonya Maya pada Mbok Moon amat tajam kesannya nyonya Maya itu jahat sekali kok bisa Pak Andri dapatkan calon istri seperti dia sedangkan Pak Andri sejak tadi hanya bengong melihatku dia masih aneh saat melihat reaksi-reaksiku ah aku bingung ah ayo Inah kita ke kamar kamu aja Mbok Moon dia masih tak berani menatapku namun aku segera menyusuri langkahnya aku yakin Mbok Moon orangnya baik sopan dan bijak kelihatan sekali aku melihat sekilas Pak Andri memperhatikanku apa kami memang ada hubungan Oh tidak apa-apaan ini aku nggak boleh jadi pelakor Pak Andri pasti sangat iba melihat kondisiku tapi pas kami saling tatap dada ini sedikit gemetar apa aku dulu pernah suka sama majikanku sayang ayo Bu Maya mengajak Pak Andri ke ruang tengah Bu Maya gelendotan dan dia nampak seperti wanita kecentilan beberapa saat kemudian nah Inah ini kamar kamu Kak kamu yakin kamu nggak ingat siapa kamu tanya Mbok Moon dia memasang raut wajah yang sama seperti bingung dan takut Mbok Mbok kenapa aku inah kan dan ya Mbok baju-baju aku dimana aku nggak nyaman harus pakai baju kayak gini aku mulai tahu diri simbok nampak bingung em anu baju kamu baju kamu ada di kamar satunya lagi lagi di renovasi sedikit kalau gitu sebentar saya bilang sama Tuan Andri aneh Mbok langsung pergi meninggalkan aku di sebuah ruangan kecil berukuran 3x4 meteran ya inilah tempat tidurku dan yang lagi di renovasi mana tiba-tiba Mbok Moon datang kembali dia nampak membawa beberapa baju duster yang lumayan kuno ini Inah ini baju kamu sementara sebelum Tuan belikan lagi kata Mbok Moon dengan gagah bercampur gugup aku meraih duster-duster yang pasti ukurannya amat longgar ketika aku pakai karena tubuhku tinggi dan sekitar 56 meteran sedangkan baju yang Mbok bawa besar-besar sekali loh Mbok memang baju-baju lama saya kemana pasti ada di kamar lain ya kalau gitu biar saya ambil saja usulku Eh jangan kamu nanti kesasar di rumah sebesar ini wes nanti aku ambilkan tawar Mbok Moon dengan lokat Jawanya sedangkan aku merasa tak punya cengkok Jawa sedikitpun aku masih heran dan untuk menenangkan situasi lebih baik aku iakan saja apa kata mereka sambil ku selidiki identitasku yang seperti mengadang-adang ini ah aku aku tak ingat apapun bersambung